PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Itu intinya adalah sekarang kan IT mulai berkembang dan dipakai di organisasi-organisasi Dimanapun Nah masalahnya tidak semua orang di dalam organisasi itu yang mau menerimanya Karena harus berubah mindset dan berubah perilaku Budaya yang mungkin sudah lama Budaya birokrat yang terlalu lama tiba-tiba menjadi budaya IT, budaya pelayanan, budaya yang serba cepat itu tidak biasa Biasanya ada tiga orang Ada yang support, ada yang netral, ada yang resistant IT change management itu bagaimana merubah yang resistant ini Pindah ke netral atau pindah ke zona malah mendukung Karena kunci keberhasilan IT disitu Banyak orang yang sudah investasi IT gagal di organisasi karena tidak mau berubah orang di dalamnya Atau justru di dalamnya memang banyak juga yang krecokin Nah itu Pak Tri yang tahu ya Pak Tri, gimana Pak Tri Ini menarik Karena seringkali memang betul seperti Pak Eko Itu karena ketidaktahuan Jadi orang kan sudah aman Misalkan saya sekarang sebagai seorang konsultan Maaf, saya sebagai seorang pejabat Yang sekarang ini kalau ada orang perlu saya datang Minta tanda tangan Lalu mungkin ada ucapan terima kasih dan lain-lain yang tidak tercatat Yang itu aman Ketika diterapkan IT Peluang itu menjadi hilang Jadi saya merasa tidak aman Saya bukannya tidak bisa Tetapi saya kemudian menjadi dalam posisi bahaya Apalagi kalau sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya dijadikan pendapatan pokok Tiba-tiba saya sudah merubah itu di dalam kehidupan saya Itu selalu yang saya anggap sebagai penghasilan pokok Sehingga kalau itu tidak ada Bahaya Bahaya Jadi transparan Jadi ini problemnya di situ IT jadi ada orang Tetapi sebenarnya ada satu lagi yang menjadi menarik Ketika orang yang sebenarnya tidak tahu Jadi tidak tahu kalau nanti dengan IT itu lebih baik Jadi dia sudah ketakutan dulu Terutama jangan-jangan nanti saya menjadi lebih berat tugas saya Karena tidak bisa Karena tidak bisa Nah jadi kemudian ketika diminta pelatihan Wah janganlah Contohnya begini Karena dia melihat Di kantornya semua belum pakai komputer Belum pakai IT Tiba-tiba ada orang lulusan IT datang Oleh atasannya karena dia bisa Dia disuruh Kamu ketik ya Kamu bikin ini ya Lalu dia melihat Loh ternyata kalau bisa IT tugasnya makin banyak Tidak pernah pulang Kalau gitu saya lebih baik saya tidak bisa Jadi resistannya begitu Itu yang terjadi Karena pengertian mereka IT itu ngete gitu Nah Jadi yang mereka tidak sadari adalah bahwa sebenarnya Kalau mereka bisa berubah maka pekerjaannya menjadi lebih baik Menjadi lebih cepat, lebih gampang dan bisa menghasilkan lebih banyak Jadi mungkin Pak Eko berpengalaman ini dalam Nah disitulah kita membutuhkan strategi IT change management Bagaimana merubah orang itu yang tadinya benci menjadi tergila-gila dengan IT Anda lihat di BUMN Yang tokoh-tokoh dirutnya baru-baru itu sudah membuat terobosan banyak sekali Contoh misalnya Kalau belum selesai kerja kan suruh lembur Ya Sekarang gampang Lembur sudah tidak ada Kerjaan selesai? Harus selesai Kalau tidak pakai komputer terpaksa lembur Pilih yang mana? Belajar komputer tidak lembur Atau lembur tapi tidak dibayar Nah mereka bikin seperti itu Orang kalau begitu ajarin saya lah Daripada saya pulang tidak ketemu keluarga terus Ya belajar komputer Dan bisa dikerjakan dimanapun Atau kedua yang sifatnya quick win Dia dapat manfaat Karena kebanyakan konsultan-konsultan kalau menerapkan aplikasi Ini nanti setelah 2 tahun Udah lama Orang saya maunya sekarang gitu ya Jadi cara strategi implementasi aplikasi sudah selalu harus gitu-utuh Jadi sedikit gampang Jadi sedikit bisa Jadi sedikit bisa Contohnya misalnya Seorang manajer gitu kan Setiap hari bolak-balik ke gudang Stoknya masih cukup gak? Stoknya masih cukup gak? Stoknya masih cukup gak? Kan jalan terus itu Ya Coba kalau pakai komputer Nah dengan pakai komputer Setiap 1 jam sekali dia di push SMS Stok tinggal sekian Di handphone kita Iya Lebih enak Lebih enak Caranya begitu Kalau begitu Pak Tri Bagaimana kira-kira cara yang paling mudah Atau mungkin cara yang gampang Merubah kira-kira orang untuk bisa mau belajar komputer? Ada 2 Cara sederhana dan cara sulit Oh Ntar yang sulit dulu Cara yang sederhana tadi Yang sulit dulu Oh yang sulit dulu Yang sulit dulu Oh kalau yang sulit Biar tahu yang sulit baru tadi yang mudah Kalau yang sulit itu kita harus kenal dengan karakter teman-teman kerja kita Jadi ada karakter orang yang kalau maunya itu kalau ditakuti tadi Cara Pak Eko tadi adalah dengan cara menakuti-nakuti Kamu ngelumbur dulu Dan gak dibayar Maka dia kemudian belajar Tapi ada yang cara yang sisi yang lain adalah orang yang suka diajak Jadi ketika Wah kita ini mulai kesulitan nih Kalau kita kerja begini gak pakai IT Kita akan kedodoran terus Jadi gimana caranya? Wah pakai IT Loh kamu mau Pak belajar IT? Oh mau Pak saya lah Mereka ditawari sejak awal bahwa dia akan mendukung dengan IT Semangat itu ada dari saya Jadi kita hanya men-trigger supaya ide itu muncul dari dia Sehingga kemudian mereka sendiri yang semangat Pak belikan komputer Pak saya akan belajar Pak belikan tablet saya akan membantu menyelesaikan persoalan Ini cara sulit Karena untuk membangkitkan itu Itu tidak mudah Tetapi Harus profiling orangnya ya Tetapi kalau itu berhasil Oh gak ada hambatan Dan disini konsultannya bukan konsultan IT saja Konsultan psikologi Oh komunikasi Dan tetapi Pendekatan ya Pendekatan tetapi itu terjadi dan berhasil Beberapa kabupaten di Indonesia Contohnya yang di Bali Tabanan Oh Tabanan Yang dia berhasil merubah rumah sakit Merubah e-governmentnya Jadi karakter pelayanannya yang diutamakan Jadi dia berhasil memasukkan kebutuhan IT itu ke dalam pemikiran orang-orang yang bekerja di sana Berarti mereka menggunakan IT itu seperti menggunakan pulpen Kalau gak ada pulpen Serasa gak bisa bekerja begitu? Pokoknya IT itu diberitahukan bahwa itu adalah alat anda untuk bekerja supaya berprestasi lebih baik Melayani orang lebih baik Dan kepuasan pelanggan itu adalah yang nomor satu Jadi kemudian internalisasi bahwa nilai saya ini pelayan yang baik itu menjadi bagus Dan lebih dari itu akan lebih bagus lagi kalau kemudian ada insentif Jadi kalau anda selesai kerja pada waktu reward Nah jadi ini kan sulit Karena mikirnya bukan hanya satu orang Kalau kabupaten kan banyak Dan orang selalu berpikir reward itu harus uang Belum tentu Bisa saja apa? Jumlah hari cuti ditambah Itu kan reward seneng Sepele ya Sepele ya Jam kerja gak ada lembur Berarti kalau memang selesai jam 3 kenapa harus kerja sampai jam 5 Bonus Jadi tidak perlu Tapi itu kadang kurang disadari Prof Iya kan Pak Kalau misalnya maksudnya begini Oh gak lembur Wah gak lembur biasa Kalau teorinya Pak Eko sebenarnya simpel Semua itu harus berpikir out of the box Apa itu? Ya jangan berpikir yang biasa-biasa saja Berpikirnya jadi Biasanya orang masuk kerja jam 7 sampai jam 5 Karena ngejar target harus selesai Nah sekarang kalau diperhatikan bahwa Nih dengan IT Anda gak perlu masuk jam 7 Cukup jam 8 Apa untungnya jam 8? Bangun tidak terlalu pagi Tidak berdesak-desakan di jalan Jadi masuk kantor itu gak stress karena macet Pulang lebih awal Fresh di rumah masih banyak aktivitas Oh biasanya pulang udah lemes Oh pulang udah loyo tau tau kena macet Nah gitu Nah satu yang lucu nih Bagaimana di perusahaan-perusahaan atau organisasi Indonesia yang tetap bandel Atasnya sudah nyuruh pakai IT dia gak pakai-pakai Ada buku IT Change Management cuma setengah halaman Kalau gimana caranya? Maksudnya setengah halaman itu gimana? Strategi IT Change Management Strategi Change Managementnya cuma setengah halaman Tau apa-apa? Caranya? Gimana? Change the Management Ganti pimpinannya Ganti nakodanya Nakodanya sendiri gak mau pakai Apalagi bawahannya Oke Satu segmen lagi satu pertanyaan Bagaimana apakah punya pengalaman mungkin Pak Tri atau Pak Eko Suatu perusahaan mungkin yang berhasil dirubah Karena apa dan bagaimana ceritanya? Monggo Pak Tri Kalau saya lebih ke Kalau perusahaan saya tidak punya pengalaman Tetapi Kalau di perguruan tinggi Itu ada yang ketika berhasil merapkan itu Itu luar biasa terjadi efisiensi Jadi efisiensi pengaturan ruang, pengaturan SDM, pengaturan materi Sehingga Orang optimal akhirnya Efisiensi tadi itu bisa di share menjadi bonus kepada yang bekerja yang ada Sehingga meningkatkan kejahteraan Boleh sebut tuh institusnya? Sebuah perguruan tinggi swasta Kata kuncinya adalah efisiensi Contohnya adalah Daripada kita menyimpan Barang, benda, buku dan sebagainya yang bergudang-gudang Maka itu semua bisa diletakkan di dalam komputer Baik para mahasiswa di seluruh Indonesia Kita ketemu di kesempatan yang lain Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.